Pemirsa Satuan Polisi Lalu Lintas dan Samsat Batanghari menggelar raziah di Desa Tenam, Kejamatan Muara Bulian, Jalan Lintas Nasional Bulian, Muara Tembesi. Puluhan kendaraan terjaring raziah dan langsung diarahkan pembayaran pajak. Jajaran Satuan Lalu Lintas dan Samsat Batanghari melakukan raziah pajak kendaraan bermotor di sepanjang jalan lintas Muara Bulian, Desa Tenam, selasa pagi. Sedikitnya terdapat 26 kendaraan terjaring dalam giat tersebut. Guna menegakkan aturan berlalu lintas di wilayah hukum Polres Batanghari, jajaran Satu Lantas Polres Batanghari dan Samsat Batanghari melakukan giat raziah terhadap semua jenis kendaraan mulai dari roda 2, 4, dan 6. Pelaksanaan raziah itu pun dilakukan di sepanjang ruas jalan lintas Sumatera Muara Bulian. Kepala Unit Residen Satu Lantas Polres Batanghari, Ibde Erwin Andika J. Simatupa mengatakan, sedikitnya terdapat 26 kendaraan terjaring dalam raziah kali ini, dengan mayoritas pelanggaran masa perlaku pajak kendaraan telah berakhir. Sebagai tindakan tegas, pengendara diminta untuk langsung melakukan proses pembayaran pajak kendaraan di tempat atau di kendaraan operasional Samsat keliling, serta membuat surat pernyataan untuk segera melunasi biaya administrasi di kantor Samsat terdekat. Hari ini sebenarnya dari dua hari yang lalu, kami mendampingi dari pihak UBTI desa peta setah hari melakukan pendataan terhadap pajak kendaraan yang mati pajak. Untuk hari ini kami melaksanakan giat di desa tenam, ada 22 kendaraan, 26 kendaraan yang terdata mati pajak. Dan dari 26 kendaraan sendiri, 25 kendaraan itu membuat pernyataan akan membayar dan 1 melakukan pembayaran di samsar klinik. Untuk dengan sampai saat ini, kami belum menemukan kendaraan yang tanpa surat, namun dari 26 kendaraan tadi pajaknya dalam keadaan mati. Untuk Raja sendiri, untuk bulan ini kami sudah hari ini terakhir, namun bulan depan akan dilakukan kegiatan. Sementara itu, ke depannya upaya razi akan terus dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya pengendara. Untuk tertib berlalu lintas dengan taat membayar pajak kendaraan. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.